Ya, pemirsa pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Sosial Kota Jambi memberikan bantuan kepada masyarakat yang tergolong miskin ekstrim yang berada di lingkup Kota Jambi pada selasa 9 Juli 2024. Dinas Sosial Kota Jambi memberikan bantuan kepada masyarakat yang tergolong miskin ekstrim dengan cara mendatangi langsung ke rumah masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan tersebut. Dalam hal ini, Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Yunita Indrawati, dan Kabit Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Jambi, Ridol, serta didampingi Lurah juga RTC tempat, mengunjungi rumah masyarakat di Kecamatan Celutung. Di mana Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Yunita Indrawati, berdialog secara langsung dengan masyarakat dan mendengarkan keluhan masyarakat secara langsung, serta memberikan motivasi kepada masyarakat untuk tetap semangat berjuang. Bantuan berupa sembako dan uang tunai ini diberikan oleh Dinas Sosial Kota Jambi kepada 12 masyarakat miskin ekstrim yang berada di Kecamatan Celutung. Pada hari ini, kami pemerintah kota, mewakili pemerintah kota dari Dinas Sosial Kota Jambi memberikan bantuan untuk masyarakat ekstrim. Untuk Kota Jambi, kami lakukan verifikasi dan validasi ini ada 158 tahun. Jadi, memang sengaja untuk pemberian bantuan kita di satu persatu ke setiap rumah, tidak kita kumpulkan dalam satu rumah, agar kami bisa melihat, bisa melakukan evaluasi juga terhadap program dan diberikan, serta kebutuhan masyarakat. Untuk hari ini ada berapa yang diberi bantuan? Hari ini di Jelutung ada sekitar 12 orang. Jadi, kita sudah mulai dari minggu kemarin. Hari ini kita terus continue di setiap kecamatan, sehingga mudah-mudahan minggu ini kita sudah bisa menyelesaikan. Minggu ini kita bisa menyelesaikan untuk memberikan seluruh bantuan. Memang di dalam proses ada yang meninggal, kemudian juga ternyata ada juga yang berpindah tempat. Mungkin itu juga akan kita lakukan evaluasi untuk pelaksanaan berjualan. Saat ini, Dinas Sosial Kota Jambi terus berupaya untuk mempercepat penurunan angka miskin ekstrim dan miskin yang ada di lingkup Kota Jambi. Sandi, Cik TV, Pelaporka. Terima kasih.